Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak semoga kalian pada sehat semua baik, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 mari simak videonya pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang manfaat tanaman manfaat tanaman antara lain sebagai makanan sebagai minuman dan juga ada yang dimanfaatkan sebagai obat selain itu tanaman memiliki manfaat lain yaitu melindungi kita dari panas matahari nah selain itu kita kemarin juga membahas tentang perkembang biakan secara generatif perlu kalian tahu ternyata tanaman juga berkembang biak dengan cara vegetatif bagaimana ya perkembang biakan vegetatif itu? ayo kita cari tahu anak-anak ibu punya gambar perhatikan gambarnya ya itu ada nanas bawang merah dan pohon pisang kira-kira berkembang biak seperti apa ya tumbuhan-tumbuhan itu? mari kita bahas satu persatu nanas nanas ini berkembang biak dengan cara vegetatif pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya kemudian bawang merah bawang merah memiliki bentuk berlapis yang tengahnya akan tumbuh tunas kumbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah yang ketiga pohon pisang pohon pisang ini berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan di bawah pohon yang disebut dengan tunas berdasarkan ketiga tumbuhan barusan kita dapat menyimpulkan kalau perkembang biakan vegetatif itu tidak melalui perkawinan atau penyerbukan salah satu contohnya tadi nanas dengan tunas bawang merah dengan umbi lapis pohon pisang dengan tunas berarti perkembang biakan vegetatif salah satu caranya dengan tunas dan umbi lapis selain tunas dan umbi lapis apakah masih ada ya perkembang biakan vegetatif lainnya kita cari tahu lagi yuk perkembang biakan secara vegetatif pengertiannya adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya nah anak-anak ternyata perkembang biakan vegetatif itu dibagi menjadi dua macam yaitu perkembang biakan vegetatif alami dan perkembang biakan vegetatif buatan perkembang biakan vegetatif alami dibagi menjadi beberapa antara lain umbi lapis umbi batang rizoma atau akar tinggal tunas geragih atau stolon sedangkan vegetatif buatan terdiri dari mencangkok okulasi merunduk mengenten dan dan kultur jaringan anak-anak mari kita bahas satu persatu dari perkembang biakan vegetatif alami dulu yang pertama umbi lapis umbi lapis adalah batang yang tumbuh di dalam tanah bentuk umbi lapis ini menggelembung berair dan mempunyai sisi-sisi daun sisi-sisi daun ini berfungsi sebagai cadangan makanan nah umbi lapis ini terjadi pada tanaman bawang merah yang kedua adalah umbi batang umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah umbi batang berfungsi sebagai cadangan makanan pada umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang yang ketiga adalah rizoma atau akar tinggal rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh dari bawah tanah batang itu tumbuh secara mendatar sehingga tampak seperti akar pada rizoma terdapat tunas dan sisi-sisi daun bentuk rizoma berbuku-buku jika terpisah dari indoknya rizoma dapat tumbuh menjadi individu baru tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma antara lain adalah jahe kunyit lengkuas yang keempat tunas tunas biasanya tumbuh pada tanaman yang telah tua atau dewasa tunas ini dapat tumbuh di akar batang atau daun tunas yang tumbuh di akar dan di daun disebut tunas adventif tunas yang tumbuh di akar terdapat pada pohon sukun sedangkan tunas yang tumbuh di daun adalah cocor bebek yang kelima adalah geragi atau setolon geragi sering kita jumpai pada rumput liar geragi merupakan batang menjalar di permukaan tanah atau di bawah tanah di sepanjang geragi tumbuh tunas-tunas liar yang dapat tumbuh menjadi individu baru individu baru itu tetap menjadi satu dengan induknya atau tidak terpisah nah tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi ini adalah arbei selanjutnya kita membahas satu persatu tentang vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok mencangkok ini dapat dilakukan pada tumbuhan yang berbatang kayu dan memiliki kambium terutama pohon, buah-buahan seperti jambu, mangga, dan jeruk yang kedua adalah mengenten atau menyambung mengenten adalah menyambung dua tanaman yang berbeda tetapi sejenis yang ketiga adalah okulasi atau menempel nah pada dasarnya okulasi ini sama dengan mengenten cuma bedanya tumbuhan yang ditempelkan atau disambungkan hanya mata tunasnya saja yang keempat adalah merunduk yaitu dengan membengkokkan cabang tanaman sampai menyentuh tanah kemudian menimbunnya dengan tanah agar tetap menempel perlu diikat bagian yang dibengkokkan kemudian setelah lama terpendam akan tumbuh akar yang kelima adalah kultur jaringan nah kultur jaringan ini adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus cara ini membutuhkan biaya yang banyak karena media tanamnya dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan hormonnya juga ruangannya harus steril, harus bebas dari kuman biasanya yang dipakai adalah laboratorium nah tumbuhan yang biasa di kultur jaringan adalah bunga anggrek nah anak-anak bagaimana sudah paham kan tentang perkembang biakan vegetatif dan macam-macamnya juga sekarang kalian ada tugas di halaman 35 kalian cari nama tanaman dan cara perkembang biakannya selain tanaman yang disebutkan tadi kalian cari tanaman tersebut di sekitar rumah kalian kemudian kalian tulis apa manfaat dari perkembang biakan secara vegetatif kemudian kalian isi pada kolom di bawahnya tabel tadi di halaman 35 setelah belajar perkembang biakan tadi sungguh hebat ya semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa anak-anak sekarang kalian baca halaman 36 tentang tumbuhan sumber kehidupan kemudian setelah membaca secara seksama akan tugas di halaman 37 yaitu mengisi informasi dan ide pokok yang ada dalam bacaan yang telah kalian baca kalian tulis di dalam diagram tersebut masih ingatkan cara mencari ide pokok dan informasi dalam bacaan nah kemudian kalian kembangkan ide pokok dan informasi yang kalian tulis dalam diagram tadi menjadi sebuah tulisan nah anak-anak bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan kan selalu juga bisa mengetahui berbagai macam perkembang biakan vegetatif baik yang alami dan buatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati